Ya sobat Indi, ketemu lagi di channel Indi Driver Nah, kalau kemarin saya mau bervlog tentang launchingnya Honda WR-V Nah, sekarang saya mau test drive ya Kita masuk aja mobilnya Ini dia Mas siapa? Halo, saya Mas Baim Mas Baim Mas Baim yang nemenin Remote-nya seperti ini Jadi tinggal Nyalin aja, kita atur dulu ininya Joknya Bismillahirrahmanirrahim Nah, langsung nyala Wow, disapa dengan Sapaan tulisan WR-V Nah, ini harus kecilin Ini suka kena claim ini Mas Copyright Copyright Iya Bismillahirrahmanirrahim Kita jalan aja Ini test drive-nya Waktunya gak lama Hanya sekitar 15 menit Di sekitaran Senayan Park Pertama yang saya rasakan ini adalah Joknya nyaman Nyaman gak Mas? Nyaman Nyaman dong Nih Terus ini ada gajut-gajutan Ya, suspensinya Sedikit agak keras Karena ini adalah Masuknya Dalam kelompok mobil Atau segmen mobil SUV Jadi, keras itu wajar Kalau gak keras Malah limbung Wah, ini Agak tinggi juga ini Jalannya agak tinggi Perbatasan antar jalan Dengan pintu keluarnya Dan karena ini Ground clearance-nya Cukup tinggi Maka itu Aman-aman saja Kita rasakan sedikit ini Power-nya Ya, di putaran bawah itu Cukup enteng Karena memang secara teknis Mobil ini Power-nya cukup besar Terbesar bahkan di kelasnya Dan memang itu Apa ya Kasnya Honda Selalu terbesar di kelasnya Ini 121 PS Dan torsinya 145 Nm Jadi Tarikannya cukup enteng Nyaman dikendari Dalam kota Hanya saja Ini pakai CVT ya Jadi Apa ya Power-nya besar Apalagi untuk mobil Seukuran ini Tapi pakai CVT Jadi Kurang Ya, kurang klop saja Karena responnya Tidak sebagus Transmisi Biasa Atau konvensional Nah, ini speed trap Agak keras Tapi nyaman Keras itu nyaman Dan soal Visibility Ini pandangan saya Ke depan Ke samping Ke belakang Lewat spon ini Ini cukup bagus Tercover dengan Sangat bagus Artinya Kita bisa Lebih Percaya diri Ketika berkendara Dan satu lagi Untuk keamanan Ini ditunjang oleh Honda Sensingnya Cuma kali ini Cuma kali ini Yang sana kan Oh, sini Hanya saja kali ini Kita tidak bisa Mencoba lebih banyak Honda Sensingnya Karena rutenya pendek Dan waktunya Sedikit Kemarin Kemarin ketika Diluncurkan mobil ini Itu mereka Menjelaskan Honda Prosper Motor Menjelaskan bahwa Untuk kekedapan kabin Ini Cukup bagus Mereka Membuatnya Lebih kedap Cukup kedap Dan yang saya rasakan Memang Ini Ke depan kabinnya Untuk ukuran Small SUV Atau Compact SUV Ini oke Suara-suara di luar itu Sangat Apa ya Tereduksi Nyaris Tidak masuk ke dalam Cuman Untuk road noise Nah Road noise ini Ya Masih adalah Dikit-dikit Ini kalau menurut saya Mobil ini Cocoknya digunakan Oleh Misalkan Ibu-ibu Untuk keperluan Ngantoran sekolah Bapak-bapak juga bisa Buat ngantor Juga bisa Buat Ya Keperluan di Kota-kota lah Tapi Dengan bentuknya Dengan ground clearance Yang cukup tinggi 220 mm Mobil ini Bisa digunakan juga Untuk masuk Atau lewat Di jalan-jalan yang rusak Kita coba sedikit Kickdown Wow Kickdown dikit Langsung ini Apa namanya CMBS nya langsung nyala Tapi Dari sekilas Kickdown tadi Berasa Bahwa Mobil ini Memiliki Paket yang cukup besar Untuk ukuran Dan di kelasnya Ya Kalau mau dipakai Bersenang-senang Ya ini Cukup Fun to drive lah Kecuali satu tadi Sayangnya Paket CVT Jadi tenaganya Tidak langsung Apa ya Tersalurkan dengan cukup baik Dan kalau ngomong Soal dimensi Mobil ini Ukurannya Lebarnya itu Sama dengan Honda BRV Artinya cukup besar Tidak Tampungnya itu Ya cukup bagus Kalau dibandingkan Dengan Competitornya Misalkan Dengan Race Dan Rocky Dan beberapa mobil Lain di kelasnya Ini Lebih panjang Lebih lebar Hanya ukurannya saja Yang Sedikit lebih pendek Dibandingkan dengan Race Dan Rocky Dan demikian saja Sobat Indy Vlog pendek sah ya Mencoba Mengendarai Honda WRV Ekspresinya sih Oke lah Untuk mobil ini Terima kasih sudah menonton Sampai ketemu di vlog selanjutnya